Jembatan Gantung Ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Jembatan Gantung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gedepang Rango, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Dengan keindahan alam yang sejuk dan asri, membuat pengunjung betah untuk menghabiskan waktu liburan. Memasuki libur panjang ini, banyak dimanfaatkan wisatawan datang ke wisata Jembatan Gantung terpanjang se-Asia Tenggara ini. Tidak hanya warga dari Sukabumi, para pengunjung pun dari luar Sukabumi seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan daerah lainnya. Wisatawan sengaja berkunjung untuk mencoba uji nyali dan merasakan sensasi melintasi jembatan gantung yang memiliki panjang 243 meter dan ketinggian 160 meter. Antrian panjang para pengunjung yang sudah mengular sejak pagi tidak menyurutkan niat mereka untuk dapat merasakan melintas di Jembatan Gantung yang melintasi Lembah Hutan Taman Nasional Gunung Gedepang Rango. Sebelum melintas, pengunjung wajib menggunakan perlengkapan keselamatan. Saat masuk jembatan banyak diantara para pengunjung yang merasa takut saat melewati jembatan gantung ini. Namun banyak pula yang melakukan suah foto bersama di tengah jembatan. Kemungkinan bagus nantinya, ke depannya. Tapi sudah, sudah tadi coba melewati bu? Sudah. Sudah, gimana bu? Apa masanya atau ada sensasi ini? Ya, rada deg-degan sih, tapi seru juga. Seru lah, senang. Sampai itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya sih Indonesia lah banyak gitu ya. Sejak kapan pak? Ini libur-libur tahun baru aja. Ini hari pertama libur udah pengunjung udah mengadang. Untuk kenyamanan pengunjung, jembatan gantung ini dibatasi hanya bisa dilalui sekitar 90 orang. Dan pengunjung tidak bisa berlama-lama berada di tengah jembatan karena harus bergantian dengan pengunjung lainnya. Wisatawan pun dapat mengunjungi air terjun Curug Sawer yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Budi Setiawan, Bandung TV Bersambung Gede Pangrango Bersambung Gede Pangrango